Dua film nasional bergenre horror tembus sejuta penonton di hari libur lebaran. Simat selengkapnya di News Flash Obis edisi 15 April 2024 bersama Buaher Nawa Anggi. Performa Badar Awuhi di Desa Penari di tangga box office terbilang prima. Dalam tiga hari, film yang dibintangi Aulia Saraini meraih lebih dari 1 juta penonton. Badar Awuhi di Desa Penari merupakan prequel film KKN di Desa Penari yang mengumpulkan lebih dari 10 juta penonton. Ia memuncahki daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Kesuksesan Badar Awuhi di Desa Penari terasa sejak hari pertama penayangan 11 April 2024. Dalam sehari, ia meraih 344 ribuan penonton. Kesokan harinya tembus tengah juta. Simpleman, kreator KKN Desa Penari melalui Twitter, menyebut Badar Awuhi di Desa Penari melampaui penyampaian kakaknya KKN di Desa Penari. Berita kedua masih soal film nasional yang mendapatkan juta penonton yakni Siksa Kubur, karya sineas Joko Anwar yang tembus 1 juta penonton. Ia menjadi film Indonesia ke-6 yang tembus 1 juta tahun ini. Perkembangan terkini dari tangga box office menampilkan Siksa Kubur tembus 1 juta penonton pada minggu 14 April 2024 setelah beredar di bioskop selama kurang lebih 4 hari. Kabar bahagia ini disampaikan langsung Joko Anwar lewat akun Instagram terverifikasi pada hari yang sama. Setelah dari pengabdi setan mengumumkan bahwa Siksa Kubur merauk 1 juta 20.981 penonton. Berita ketiga datang dari Nikita Mirzani yang memberikan pengakuan pengejutkan. Ia mengaku mendapat kekerasan fisik maupun mental dari seseorang berinisial RI. Aksi saling unfollow memantik gosip miring bahwa keduanya putus cinta. Setelah berhari-hari bungkam, Nikita Mirzani buka suara soal kekerasan fisik dan pesikis yang dialaminya dalam beberapa bulan terakhir. Kata Nikita, dalam beberapa bulan terakhir saya menapaki perjalanan yang tak terduga. Perjalanan yang ditandai dengan rasa sakit dan resiliensi. Cuit bintang film komik 8 dalam bahasa Inggris. Pernyataan tertulis ini disampaikan Nikita Mirzani di akun Instagram terverifikasi pada minggu 14 April 2024. Seraya mengunggah potret monokrom posenya tersenyum dan menjinjing tas rilisan rumah mode ternama. Sekian newsflashobis, gue Herma Wangi sampai ketemu lagi.